Ya, selamat datang di channel Indrakus Mas Jati. Kali ini saya akan menyambung di video saya yang sebelumnya adalah bagaimana mengoptimasi dan dengan sambil kita mencari domain untuk keperluan WordPress website kita. Nah, sekarang setelah kita beli domain dan setelah kita install semuanya Nah, ini bagaimana sekarang kita untuk maju ke tahap berikutnya adalah mensubmit atau meng-add domain hosting WordPress website yang kita miliki ke Google Webmaster Tools. Yang jadi pertanyaan, apa sih sebenarnya fungsi dari Google Webmaster Tools itu sendiri? Sebenarnya sederhananya begini, teman-teman. Kita membeli domain, itu atas nama kita, dan kita coba submit ke Webmaster Tools-nya Google, ke alat webmaster-nya ini untuk mengklaim kepemilikan kita bahwasannya situs ataupun domain website hosting yang ada di kita daftarkan itu dan itu kepemilikannya adalah milik kita emailnya juga milik kita Nah, itu bahasa sederhananya dan bagaimana caranya saya nanti akan memberitahukan teman-teman untuk mengklarifikasinya di Google Webmaster Tools agar domain yang kita miliki lebih dikenal oleh Google dan fungsinya untuk mengoptimasikan SEO website kita di mesin pencarian Google dan itu sangat bermanfaat buat kita Oke, bagaimana langkah selanjutnya? Yuk kita ikutin berikutnya pertama kita cari Google Webmaster Tools di sini kita cari Google Webmaster Tools udah keluar terus setelah itu kita masuk selanjutnya kita masuk ke lemah websitenya ini tampilannya seperti ini biar mudah kita login ke Gmail nanti setelah kita login kita buka halaman Google Webmaster Tools ya ini biar mudah kita terconnecting dengan tools Google Webmaster Tools yaitu kita geser cursor klik di sebelah kanan di sini lihat cursor yang goyang sebelah kanan ke ujung nah ini kita langsung masuk kita bersambung di dalam Google Search Console nya ini adalah bagian dashboard di Google Webmaster nanti di sini kita masukkan nama domain dan utama di sini domainnya adalah hmm hdd ps sigma creator operator community .com ya udah kita masukkan nanya terus setelah itu nah di sini kita untuk menetapkan url di sini apakah ingin menggunakan www atau tidak ya ini awalnya kita klik terus masuk verifikasi nah ini adalah nomor yang nantinya harus kita verifikasi dan kita bisa mengklaim lewat website-nya 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 apa maksudnya situs domain yang kita punya ya di wordpress kita bisa pilih apakah kita mau melalui file html atau html ya di sini bisa juga analitis Google ya kita bisa klaim dari sana atau Google Tag Manager atau penyedia nama domain nah ini kita bisa claim mau add situs footrest kita melalui isi panel tapi lebih mudahnya nanti kita melakukan lewat tag html ya nah ini kita tag html setelah tadi kita dari Google webmaster tool di dalam dashboardnya kita masuk ke halaman dashboard wordpress kita kita login ya di sini nanti kita ketik sigma sigma setelah kita ada di dalam ya ini kita langsung ke mana ke pengaturan aturan lihat di setbar disini kita bisa masuk di setbar dari halaman tampilan ke penyuting tema ya dia ada disini ya tampilan terus penyuting tema setelah ini tema kebuka ya kita cari disini di sebelah kanan setelah kita buka tema syuting tapi ini harus hati-hati ya teman-teman kalau mau meeting dari apa masukin limit attack nya tema disini nah ini kita cari halaman kita masukkan ke halaman header ya header.php ya kita klik ini jangan sampai ada kode yang salah atau kurang atau tertukar ini sangat keruntan banget kalau memang kita mau meeting dari sini ya 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 setelah itu kita kembali ke dashboard nya google webmaster tool kita ambil disini eh met apa metatech buat google verifikasi ya ini kita klik aja ya salin ya setelah salin kita masuk lagi ke halaman metatech setelah itu kita masukkan di sini ya di atas eh di dalam header berurutan berurutan dengan mati apa di bawah head ya HP terus kita lah tukang masukkan disini nah ya udah setelah sudah kita masukkan kita cruiser ke bawah ya disini kita akan ketemu dengan tombol yang ada sebelah kiri perbarui kertas dan ini langsung di klik ya nah biarkan yang muter dan menyimpan oke kalau sudah begini berarti kita kembali lagi disini setelah itu kita klik verifikasi tombol ini ya ini contoh tadi kita sudah klik untuk ini nah ini kalau sudah keluar warna hijau seperti ini ya di settingan berarti eh domain hosting wordpress kita ini sudah terverifikasi kepemilikannya di dalam google webmaster tool ya berarti kita sukses untuk mensubmit eh domain hosting kita wordpress kita ini di dalam google webmaster tool ya nah ini eh sangat penting kenapa ini penting ya berarti google tahu bahwa saya domain itu itu adalah milik kita email ya domain website jadi kita mendapatkan eh trust ya nanti setelah terverifikasi semua baru kita ke inspeksi ini ininya sebelum kita masukkan nanti untuk melihat kinerja terus setelah itu apakah cukup sampai disini tidak kita lanjutkan untuk mengklaim peta situs ya peta situs kita ini contoh ini yang sudah saya perjakan nah disini kita bisa mengklaim setiap situs itu ada peta situsnya yaitu sitemap apa sitemapnya apakah menggunakan sitemap eh apa .xml atau dengan sitemap indeks underscore eh sitemap underscore indeks underscore xml ya ini tergantung pada plaketnya atau sitemap yang kita pakai ya biasanya kita boleh mengklaim lebih dari satu ya fit itu kita bisa kirim lewat sini nanti Google yang akan membaca meng-scroll eh semuanya bila memang tidak ada masalah dengan sitemap kita fit kita maka dia akan keluar warna hijau untuk statusnya sukses ya disini nah URL yang ditemukan di sitemap itu ada berapa banyaknya ya banyaknya seperti itu nah ini seperti yang tadi saya bilang ini kita kalau website hosting kita itu ya kita sudah add di Google webmaster khusus domainnya urlnya urlnya urlsnya yaitu postingan postingannya ya ini fungsinya biar Google lebih mengenal kita ya itu untuk meningkatkan kinerja dan mengatur lalu lintas pencarian situs webhosting kita nah ini bisa juga nanti kita simpulkan search optimization Google atau SEO itu tidak akan bisa bekerja sempurna untuk website kita ya di mesin pencarian bila kita tidak mengklaim di Google webmaster tool ya itu adalah biar Google mengenal tulisan-tulisan dan karya-karya kita di blog atau di website contohnya umpama seperti ini umpama kita coba cari kita ketik kampung ini salah satu punya website saya ya Wah Hasan siapa oke kita lihat hasilnya nah ini hasil penelusuran bagaimana tingkat keberhasilannya setelah melakukan beberapa optimasi nah di sini ada eh judul dari wisata di kampung Wahasan Singapura itu dari website direktori wisata yaitu punya saya ya eh di sini ada nama-nama nya ya contohnya tadi eh saya sudah memberi di dalam dashboard bagi contoh nah ini adalah hasilnya ya dan masih seperti eh satu lagi informa saya ingin cari saya ingin cari terowongan bawah kebetulan kebetulan di sini adalah ada video YouTube saya nah di sini bisa dilihat teman-teman hasilnya hasilnya nah bagaimana eh hasilnya adalah ada judul di sini saya bikin judul di website saya melintasi terowongan bawah laut panjang di Singapura ya nah ini enaknya kalau akun channel kita dan juga domain kita semua terverifikasi oleh Google Webmaster ya terbukti dua dari poin ini dari nama domain yang terverifikasi dan situs eh sorry dan channel video di YouTube yang sudah terverifikasi ya semua kita sinkronkan dengan produk-produk YouTube maka otomatis eh Google akan mengenal bagaimana eh kita ya berarti ini sama juga SEO yang kita lakukan atau search engine optimization yang kita lakukan di kedua belah pihak yaitu YouTube dan Google berhasil dengan sempurna ya sedangkan eh dia masih bertahan ya inilah kenapa pentingnya kita mengenal dan mengetahui Google Webmaster dan mengklaim atau menambahkan situs web hosting WordPress kita ke alat webmaster Google ya semoga informasi ini bisa bermanfaat ya teman-teman gimana tadi setelah melihat apa cara kerjanya untuk kita meng-add hosting domain WordPress kita ini tentunya ini tidak menjadi sulit ya mudah-mudahan bisa membantu dan bisa memberikan solusi nanti kalian bisa eh apa itu memang cara yang cepat tapi tidak perlu mengubu-gubu ya dengan kalau mau praktis eh caranya akan lebih mudah kalian bisa lewat eh plugin nanti kita akan coba membahas eh di video selanjutnya semoga bermanfaat bagi teman-teman eh tetap semangat bagi teman-teman yang baru yang baru mau belajar tentang WordPress ya di sini saya hanya bercerita dasar-dasarnya saja ya bagaimana bagaimana kita eh memiliki WordPress buat website kita oke thank you dan sampai ketemu salam berhati terima 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 terima